Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terjerat kasus Joko Chandra siap di sidang esok hari. Jaksa Pinangki disangkakan terkait kasus korupsi dan kasus pencucian uang. Berkas perkara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dilimpahkan ke pengadilan. Berkas korupsi dan TPPU dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dilimpahkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung bersama tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke pengadilan tindak pidana korupsi kami selalu. Sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas, baik pemupakatan untuk tindak pidana korupsi dan sejumlah pasal dalam tindak pidana pencucian uang. Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yaitu dakwaan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kedua mengenai tindak pidana pencucian uang dan ketiga terkait dengan permupakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini ditahan di Rumah Tahanan Negara selama 20 hari terhitung sejak 15 September hingga Oktober 2020 di Rutan Saleh Baca Bank Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada 11 Agustus 2020. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Chandra. Tim Liputan AI News melaporkan.